Di bulan Ramadan ini, saya ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Tapi, saya bingung harus mendapatkannya dengan cara apa. Permisi, Tuan Koci. Iya. Kenapa kamu pakai itu? Baru pulang dari ngabuburit, Tuan Koci. Saya sudah menyiapkan makanan penutup untuk buka puasa, Tuan Koci. Makanan apa yang kamu siapkan? Onda-onda bulu ayam, Tuan Koci. Sangat tidak lezat dan tidak berkizi. Kira-kira apa yang harus aku lakukan agar di bulan sejauh Ramadan ini, aku mendapatkan pahala yang lebih banyak. Bersedekah, Tuan Koci. Sedekah. Sedekahkan seluruh harta Tuan Koci ke saya. Maaf, Tuan Koci. Tadi cuma berjuang anda. Berjuang anda. Just kidding, Tuan Koci. Tolong jangan pecat saya. Ya, cara lain untuk mendapatkan banyak pahala di bulan sejauh Ramadan ini, Tuan Koci juga bisa membagikan sembako. Oh, seperti itu. Tapi kalau pembagian sembako, rasa-rasanya sudah banyak yang melakukan. Makanan, nanti kalau saya juga melakukan pembagian sembako, sembakonya menumpuk. Hmm, mungkin Tuan Koci punya ide lain untuk bagi-bagi sembakonya. Bagaimana kalau kita bagi-bagi onta gratis? Tuan Koci, mohon maaf. Sampai sekarang tidak ada yang namanya bagi-bagi onta gratis di Indonesia. Tidak ada, Tuan Koci. Jangan melampaui batas. Bagaimana kalau kita membangun vila gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia? Naga, nyaga, 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 nyaga. Jangan, Tuan Koci. Jangan. Itu akan memakan banyak sekali biaya. Tidak perlu seperti itu, Tuan Koci. Lakukan yang sederhana, namun ikhlas. Insya Allah, pahalanya akan dilipat gendakan. Lalu apa ya, bagusnya? Atau Tuan Koci bisa mengadakan bookber saja? Bookber itu apa? Jadi, bookber itu adalah kegiatan buka bersama. Di mana kita mengajak orang untuk buka di tempat yang kita pilih dan yang kita sediakan. Tuan Koci bisa memulainya dengan mengajak orang-orang terdekat Tuan Koci. Seperti keluarga, kerabat, dan lain-lain. Oh, seperti itu. Mengajak orang-orang terdekat. Seperti keluarga. Tapi, seluruh keluarga ku kan sibuk. Mana mungkin ada waktu. Lagi pulang, mereka semua kan mampu. Atau bagaimana kalau Tuan Koci mengajak teman-teman Tuan Koci yang bau apek itu? Oh, iya. Saya ajak Kabe, Rampe, dan keluarga mereka saja. Mereka kan juga keluarga saya. Iya, Tuan Koci. Ahahaha, ahahaha, ahahaha. Saya juga sangat senang, Tuan Koci. Sedangkan makanan sebanyak mungkin. Tuan Koci perlu takjil untuk dibuka puasa bersama ini. Oh, tentu saja perlu. Aku sangat suka takjil. Kira-kira kalau beli takjilnya 500 juta cukup tidak ya? Itu kebanyakan, Tuan Koci. 500 juta untuk takjil itu dengan penjual-penjualnya Tuan Koci beli semua. Tidak perlu sebanyak itu, Tuan Koci. Tidak perlu. Oh, terlalu banyak ya. Ya sudah, kalau begitu beli takjil dan beli juga gorengannya. Masing-masing 200 juta. Sediakan helikopter. Saya mau ke rumahnya Rampe dan Kabe. Baik, Tuan Koci. Boy, sediakan helikopter cepat untuk Tuan Koci. Mohon ditunggu ya, Tuan Koci. Habis lagi ni ketumbar. Habis. Kenapa, Mek? Eh, nak sini dulu. Nak sini dulu. Eh, habis ketumbarnya, Mama. Belikan dulu di situ. Nak di warung. Kalau puasa itu, nak. Untuk mendapatkan pahala, kan. Nah, membantu orang tua saat memasai itu mendapatkan pahala tambahan. Eh, beri dulu, nak. Beli apa lagi, Kak, Mek? Resak sekali saya di hatiku, Mek. Saya tidak ada gergiku. Cuma ketumbar. Kebuntar. Ketumbar. Kebuntar. Ketumbar tadi. Ketumbar. Kebuntar. Ke. Ke. Tum. Tum. Bar. Bar. Kebuntar. Eh, saya juga ikutkan ini, Nek. Eh, beri dulu, nak. Apalah namanya itu. Terserah kamu apa menyebutnya. Pergi dulu beli ketumbar. Cepat, Nek. Mama-mama memasak. Begitu, saya hidupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caranya, Koci. Eh, Koci. Halo, Koci. Halo, Tante. Halo, Tade. Kenapa, Nek? Sore-sore datang. Mau buka puasa di sini? Bukan, Tante. Saya mau mengajak Tante dan juga Tade untuk datang bukber di rumahku. Bukber. Bukber. What? Really? Iya, iya, iya. Buka puasa bersama di rumahnya Koci? Wih, Mak. Kali rumahnya Koci kemak besar sekali. Bercantih sekali. Pasti makanannya sangat banyak. Oh, iya, Kak. Eh, kebetulan ini Tante belum mau masak sih. Tapi, bagaimana ya? Eh, kita pergi saja, Mak. Karena kita cuma berdua makan di sini. Kakaknya ada kegiatannya. Baru maka masih bekerja di luar negeri. Iya, Tante. Karena Rampe dan neneknya, sudah saya jemput menggunakan helikopter. Jinja, ya? Jembal jinja, jinja, jembal jembal jembal. Oh, ya? Lih, jinja, jinja, jembal jinja. Kayaknya ini kebahasa Korea Timur, deh. Itu di atas Tante. Oke, guys. Wah, Alhamdulillahirrohabilalamin. Saya sangat senang kita semua bisa berkumpul di sini. Pak Adik, Rampe, neneknya Rampe, dan Tante. Kalian kenapa? Ini menubuhkan puasa bersama untuk satu hari atau untuk sebelas tahun, nak? Benar, Koci. Ini sangat Masya Allah, tabar apa Allah? Banyak sekali. Kenapa terlalu banyak beli makanan, nak? Ini paket buka puasa bersama untuk sebelas kebukatan satu provinsi. Ini tidak seberapa, kok? Serius? Saya hanya mengeluarkan uang 500 juta. 500 juta? Really? Terlalu banyak, nak. Terlalu banyak itu, 500 juta. Allah, ilah, 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 ilah. Itu biaya hidup saya dengan keluarga saya selama 10 tahun kayaknya. Koci memang suka seperti itu. Masuka mengulakan statement-statement yang sangat membagongkan dan mensyapkan hati kita. Mana rumahnya luas sekali? Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya ini rumahnya. Cantik sekali rumahnya, Koci ya. Sebenarnya, ini bukan rumahku, Tante. Tapi masih rumah papaku. Oh, rumahnya papanya ya, nak. Karena papaku membangun rumah untukku di pulau pribadiku, Tante. Itu lebih menakjubkan lagi, nak. Allah, ilah, 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 Allah, Koci. Tante baru satu hari menghabiskan kondisi sudah sesuai itu, kan? Mayankan posisi saya dengan ada yang satu hari menghadapkan tempat kekuan ini. Masya Allah, kabarakallah. Nah, dapurnya saja sudah seluas rumahnya, Nenek. Tidak begitu luas, kok, Nek. Karena ini sebenarnya bukan dapur utama. Dapur utamanya ada di lantai 53. Lebih luas lagi. Ternama-mana, Nenek, nak. Ternama-mana. Bisa di rumah sini, Nek. Bisa, kok, Rampe. Sangat bisa. Alhamdulillah, masalah, teman-teman. Jumana, nanti kita bungkus ini, nanti kita makan sampai ke seluruh, Sa. Wih, alhamdulillah sekali kalau kita ini membungkus. Hehehe, tadi saya bawa kantongan ini. Saya juga harus sembunyi kantongan, Nek. Kusupan saya bisa bungkus makanan. Saya memprediksi banyak makanan yang saya bawa kantong. Wow. Turunkan itu, nak turunkan itu kantong plastikmu. Jangan bikin keluarga kita malu. Meskipun mama juga malu-maluin. Eee, ya sudah. Mari kita sama-sama menunggu buka puasanya. Sebelum itu, sebelum kita berdoa, mari kita... Disa, 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 disa. Dulu. Disa, 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 disa. Disa, 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 disa. Permisi. mau melawan saya baku hantam kah itu tetapannya kenapa begitu mengajak baku hantam mukanya tidak tante mukanya memang bikin emosi tapi dia adalah pelayan disini salah satu pelayan disini dia membawakan kita speaker agar kita tahu suara azan karena mak ini begitu luas jadi suara azan dari luar kadang tidak terdengar maaf ya nak saya kira dia mau ajak sahabaku hantam karena mukanya terlalu nyolak dan bikin emosi memang seperti itu mukanya pelayannya Koji dan banyak sekali itu pelayannya Koji mak dan mukanya semuanya menyebalkan seperti beliau oh begitu ya aduh sudah azan Tuan Koji berdubayan 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 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!